Makanya aku mau tunjukin ke kalian gimana cara ngukur BH yang bener untuk kalian pake nih Hey guys, welcome to my channel, Claire and Hi Oke, ternyata interest kalian tentang women's health topics Jadi, bahasan-bahasan tentang women's health itu besar banget Besar banget, dan gak cuman cewek, ternyata cowok-cowok juga pada nonton nih So, kali ini aku bakal bahas tentang women's health facts Eits, tapi kita gak bicara tentang yang di bawah lagi Udah sering This time, kita bakal bicara tentang yang di atas Which is, jadi kayak Tuhan ya maksudnya Fakta kesehatan payudara Yeee Ada banyak banget info yang beredar Kayak bener gak sih minyak bulus tuh bisa memperbesar payudara Atau bener gak sih kalo dipijat ya, diremas-remas Payudara tuh bisa jadi lebih boing gitu, lebih gede Dan kabar-kabar lainnya Kabar-kabar ya maksudnya info-info lainnya Gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja ya Tetapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu ya ke channel aku Klik Terima kasih banyak Dukung terus supaya channel Claire & Hayes menjadi channel kesehatan dan kecantikan nomor satu di Indonesia Oke, also follow me Instagram at Claire & Hayes Ya, kenapa sebelum mau mens biasanya payudara itu membesar dan jadi sakit, nyeri I feel that too, aku juga ngerasa kayak gitu sih This is called nostalgia Nyeri payudara atau nostalgia ini wajar dialami oleh wanita-wanita pada usia reproduksi Yang masih mengalami menstruasi Ada dua jenis, yaitu siklik dan non-siklik Siklik itu artinya dia berhubungan dengan siklus mens Jadi artinya tiap kali mau mens, pasti bakal jadi sakit gitu Pasti bakal jadi membesar, mengencang, dan tender, you know Nyeri aja gitu kalau dipegang Nah, sedangkan yang non-siklik ya berarti dia gak punya siklus Jadi artinya bisa tiba-tiba sakit Pokoknya gak ada siklusnya lah Gak periodik seperti menstruasi Normal gak sih? Normal banget Ini sifatnya fisiologis Artinya dialami oleh semua wanita Mulai dari dia menstruasi hingga sampai saat menopaus nanti Nah, penyebabnya apa? Yaitu hormonal Karena ada perubahan rasio hormon estrogen dan progesteron Jadi anggap nih, siklus menstruasi kita itu kan terhitung setiap let's say 28 hari Pada paruh pertama, artinya 14 hari pertama Itu hormon estrogen meningkat Ini merangsang pertumbuhan saluran payudara Sedangkan paruh kedua, hormon progesteron nih yang meningkat Dan ini akan merangsang pertumbuhan kelenjar payudara So, beda ya guys Yang ini saluran Salurannya Yang ini kelenjarnya Produksi asinya nanti Kalau dia hamil Kalau dia terjadi pembuahan Otomatis terjadi penumpukan kadar air di dalam saluran payudara Dan pembesaran kelenjar payudara Ya, jadinya bakal lebih penuh Tender, lebih besar Dan bahkan nyeri Payudara jadi mengencang Karena ini termasuk PMS Atau Premenstrual Syndrome Biasanya dia terjadi mulai dari 5 hari Atau bahkan seminggu sebelum mens Sampai 2-3 hari setelah menstruasi Atau bahkan ada yang hilang pas udah bener-bener selesai menstruasi Kalaupun nyeri, itu nyeri yang ringan Gak nyampai mengganggu aktivitas Dan dia bisa hilang sendiri Atau sembuh sendiri Dan yang harus diingat juga Terjadinya bilateral Bilateral tuh di kanan-kiri ya Jadi dua-duanya Gak cuma salah satu Karena namanya hormon Dia pasti mempengaruhi keduanya dong Sebaiknya kalian periksakan diri ke dokter Apabila nyeri payudara kalian ini Terjadi non-siklik Artinya gak sesuai dengan siklus menstruasi Misalkan Loh udah selesai menstruasi Kok masih sakit Sakit terus gak hilang-hilang Atau malah makin lama makin sakit Terus terjadinya di salah satu payudara aja So, gak bilateral Sama salah satu doang Terus, kalau nyerinya itu Tajam Dan bisa ditunjuk Jadi kalau kita lagi moments kan Ya udah sakit kan Sakit semua gitu ya Nah, kalau ini tuh kayak bisa ditunjuk gitu loh Oh, ada di sini Dan bahkan kalau diraba Sampai ada benjolan Apalagi kalau warnanya itu Berubah jadi merah sebagian Atau bahkan timbul luka Bisa jadi ini bukan nostalgia siklik Sebaiknya kalian periksakan ke dokter Nah, ini juga salah satu pertanyaan Yang paling sering ditanyakan Bener gak sih kalau kita tidur Gak boleh pakai BH Sebenernya BH yang gak boleh dipakai saat tidur Adalah BH yang terlalu ketat Bahkan gak cuma tidur doang sih Kalau kalian sehari-hari kayak gini Juga jangan pakai BH yang terlalu ketat Makanya aku mau tunjukin ke kalian Gimana cara ngukur BH yang bener Untuk kalian pakai nih Aku udah sediakan BH-nya Mau aku peragain ke boneka aku Gak mungkin Karena she doesn't have any breasts I'm not going to open mine anyway Aku tempelin aja ya guys Ini buat contoh Begini cara mengukur BH Kalian yang baik dan bener Ini kan dipakai dulu nih Dipakai dulu Ini BH BH ini kan nanti bakal kayak dilingkarin gitu Kayak gini Make sure kalian tuh bisa masukin dua jari Dua jari diantara Ini nih Sela BH ini Jadi tuh dua jari tuh bisa keangkat Gini loh Jadi jari kalian tuh masih bisa masuk Dan posisinya bukan gini ya Ini mah sama aja hitungannya satu jari Kalau kayak gini Tapi gini miring Set Nah ketika masih bisa masuk Oke berarti itu ukurannya pas Gak terlalu longgar Karena kalau longgar banget Ntar gak nyangga Dan gak terlalu sempit Nah kayak gitu guys Jadi Either kalian lagi tidur Atau lagi beraktifitas Harus pakai BH yang pas Yang cocok Emang kenapa sih Apa sih bahayanya Kalau pakai BH yang terlalu ketat Pertama dia bisa menghambat Aliran darah Di sana Terus dia juga bisa menghambat Aliran limve Aliran limve ini penting banget guys Karena semua toksin Radikal bebas Dan sebagainya Istilahnya Zat-zat Buangan sisa metabolisme Sel Itu mengalir juga Melalui limve Ya BTW BHnya lucu banget ya I know Buat ibu-ibu yang menyusui juga Bisa menghambat Aliran asil Akhirnya Kalau aliran darah terganggu Nutrisi Kepada payudara juga terganggu Oksigenasi juga terganggu Ini kalau dibiarkan lama-lama Juga bisa menyebabkan Kerusakan Pada sel-sel payudara Gak mau kan Intinya Pakailah Bra dengan ukuran yang pas Gak terlalu longgar Dan gak terlalu ketat Selain buat estetika yang bagus Juga untuk menjaga Kesehatan payudara kalian sendiri BTW next Aku juga bakal bahas tentang Bentuk-bentuk payudara sih But not here In other videos Karena It's gonna be fun Kita bisa kayak milih BH Yang mana yang cocok buat payudara gitu Ini juga aku sebenernya penasaran Dari dulu Dan akhirnya sekarang Ketemu jawabannya Bener gak sih Memijat payudara itu Bisa bikin payudara jadi lebih Besar Terus kayak krim-krim Pembesar payudara Minyak bulus Memperbesar payudara itu Beneran atau enggak sih Yang harus kalian ketahui sebelumnya Ukuran payudara itu Dipengaruhi oleh Banyak faktor Pertama Gentik Coba nih dilihat dulu Kalau keluarga kalian Terutama Mama-papa kalian Itu payudaranya Gak terlalu besar Ya otomatis Di kalian juga Kemungkinannya ya Ya payudaranya juga gak terlalu gede gitu Karena it's genetic Turunan Selain itu Hormonal Itu kan kalau kita mau mens Emang payudara pasti akan membesar Because of Efek-efek dari hormon-hormon Seperti estrogen dan progesteron Yang memperbesar saluran payudara Dan kelenjar payudara itu sendiri So Kalau kalian minum obat-obat Yang pokoknya diminum gitu ya Atau pake hormon Itu oke Dia ada efek untuk memperbesar payudara Tapi hanya sementara Ketika kalian mengkonsumsi itu aja Ntar begitu kalian lepas Dari obat tersebut Atau minuman suplemen vitamin tersebut Yang isinya sebetulnya adalah hormon Yaudah Balik lagi Jadi kayak istilahnya Itu booster sementara Gitu loh Udah gitu Efek dari hormon estrogen dan progesteron Itu kan gak cuman ke payudara doang ya Harus kita pikirkan efeknya Ke organ reproduksi lain Seperti ya Siklus menstruasi kita sendiri Lalu bagaimana Dampaknya terhadap risiko Meningkatnya terkena Kanker Endometrium Dan lain sebagainya So Aku sih paling takut sih Kalau otak atik Masalah hormonal Kecuali kalian tuh Bener-bener Mengkonsumsi Pil KB Let's say Buat yang udah menikah Di bawah pengawasan dokter Faktor ketiga Faktor ketiga yaitu Nutrisi dan berat badan Yang harus kita ingat Payudara itu sendiri Terdiri dari jaringan lemak Yakin banget Pasti kalian sendiri juga pernah ngalamin Kalau kalian lagi Naik berat badan Gemukan Bra juga jadi ikut sesek kan Tapi kalau kalian diet Atau habis sakit Berat badannya turun Bra juga ikut jadi lebih longgar Iya It's normal Because Memang payudara itu sendiri Terdiri dari jaringan lemak Makanya Rada-rada Kenyal-kenyal Gimana gitu kan So that's why Kalau berat badan berkurang Dan lemak berkurang Otomatis lemak di payudara pun Ikut mengecil Terus pertanyaannya tadi Bener gak sih Pemijatan payudara bikin besar Jawabannya Sampai sekarang Belum ada Bukti ilmiah Yang menjelaskan Dan memastikan Bahwa pemijatan itu Bikin besar secara permanen Oke Ketika kita dipijat Pasti aliran darah Akan meningkat Di area tersebut Which is payudara Melancarkan sirkulasi Di payudara Sehingga Payudara mengembang Karena aliran darah Yang meningkat itu tadi Ini hanya terjadi Sesaat aja Guys Jadi it's not like Begitu dipijat rutin Maka payudara Lama-lama akan mengembang Ya gak tau Mungkin kalau yang kayak gitu Ya emang Lo lagi di masa pubertas Aja kali ya Jadi that's why Emang hormonnya tuh Lagi naik gitu Saat dipijat membesar Tapi pas udah Berhenti mijat Yaudah dia balik lagi Because udah gak ada Rangsangan lagi Udah gak ada aliran darah Yang meningkat lagi Di sana Maybe teknik Memijat payudara ini Kalau kalian banyak yang kepo Aku bakal bikin lagi di video aku selanjutnya aja ya Untuk alasan kesehatan Oke terakhir Banyak mitos yang bilang Kalau gatel di area payudara Terutama areola dan puting Itu berarti katanya Payudaranya mau gede Tuh mau membesar gitu Nah bener gak sih Dan gak cuma cewek Cowok juga bisa loh Mengalami gatel-gatel Di area tersebut Area puting dan areola payudara Why? Ada beberapa penyebab Pertama di perempuan khususnya Yaitu karena kehamilan Saat wanita itu hamil Maka banyak banget terjadi perubahan di tubuh dia Secara keseluruhan Secara hormonal Hal ini menyebabkan payudara wanita Menjadi lebih sensitif Saat dia hamil So Lebih gampang iritasi Bisa nyeri di daerah puting Bisa jadi gatel Baik di puting ataupun payudaranya Lainnya Kalau lagi gak hamil gimana? Bisa karena iritasi Puting adalah area yang sensitif That's why Bahan-bahan seperti deterjen Pakaian Atau produk-produk lain Bra dan segala macem Yang terlalu ketat dan kurang cocok Bisa menyebabkan Radang dan memicu Zat seperti histamine Yang membuat payudara Terasa gatel Terus ada Kondisi-kondisi Penyakit tertentu Seperti Eksim Atau atopi Itu juga bisa loh Terjadi di payudara Pada beberapa perempuan Memang sometimes Lokasi yang selalu terjadi ya Namanya lokasi predileksi Itu pasti di area situ Terus Akhirnya payudara jadi gatel Kering Bahkan kalau digaruk-garuk Bisa sampai iritasi Selain itu infeksi bakteri Ataupun jamur Juga bisa bikin gatel guys Di area tersebut That's why Kalian harus jaga Kebersihan Di area payudara Baik-baik Baik itu baju kalian Atau bra kalian Udahlah Sekali pake Udah Jangan dipake Balik-balik gitu Karena apalagi Kalau keringetan seharian Disitu kan sebenarnya lembab juga Sangat memungkinkan Tumbuhnya bakteri Jamur Dan lain sebagainya Gitu guys Oke Sekian dulu Pembahasan kita Tentang Fakta-fakta kesehatan Payudara Seperti biasa guys Jangan lupa buat like dulu Video ini Like Thank you Subscribe Dukung ya Biar channel Claire and Heise Jadi channel kesehatan Mental maupun fisik Dan kecantikan nomor 1 Di Indonesia Bunyian juga nih Tombol lonceng Di sebelah subscribe Biar kalian tuh Dapet notif Saat aku upload video baru Dan gak cuma disini aja Tapi di hp kalian juga ya Jadi di turn on Notification Youtube-nya oke Juga jangan lupa Untuk share linknya Ke temen-temen kalian And also follow My Instagram At Thank you so much For watching guys See you on my next video Bye Bye